Hai hai hai, kembali lagi nih di segmen 7 wisata paling-paling. Nah, kali ini Bromin hadir untuk membahas 7 air terjun terindah di Rio yang menakjubkan. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Langsung aja ini dia videonya. Nomor 7, Air Terjun Renah Pemetik Memiliki ketinggian mencapai 65 meter. Air terjun Renah Pemetik menjadi salah satu air terjun tertinggi yang ada di Provinsi Jambi. Air terjun ini berada tepat pada tebing yang gagah berdiri seolah memeluk keindahan air terjunnya. Aneka tumbuhan dan juga lumut, memenuhi tebing pun semakin memperindah panorama air terjun. Berdasarkan informasi setempat, di sekitar air terjun Renah Pemetik ini terdapat pohon-pohon besar yang usianya ratusan tahun. Selain itu, terdapat pula hutan alami dengan hewan-hewan liar yang terkadang menampakkan wujudnya. Kawasan ini juga memang masih termasuk Taman Nasional Kerinci Seblat sehingga kelestariannya sangat terjaga. Jun yang cukup tinggi, suara gemuruh air pun bisa didengar cukup keras oleh wisatawan. Air yang jatuh mengenai bebatuan menciptakan semacam hibun dan juga percikan air yang terkadang akan menghalangi pandangan wisatawan. Air yang berhembus pun membuat suasana menjadi sejuk dan juga dingin, sahabat EXP. Fasilitas yang terdapat pada air terjun Renah Pemetik sangatlah minim. Bisa dipastikan, sahabat EXP tidak akan menjumpai fasilitas seperti toilet, kamar mandi, ataupun musola. Nah, bagi sahabat EXP ini yang membawa kendaraan pribadi, biasanya menitipkan kendaraan kepada penduduk setempat di desa Lubuk Tabun. Air terjun Renah Pemetik berlokasi di desa Lubuk Tabun, kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci. Nomor 6. Air Terjun Talang Kemulut Air terjun ini diperkirakan telah ada sejak tahun 1995 dan menjadi tempat wisata yang cukup favorit di Kabupaten Kerinci. Nah, dipercaya air terjun ini tercipta karena gempa yang sempat melanda kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Air terjun Talang Kemulut memiliki 12 tingkatan air terjun yang terlihat seperti tebing berundak. Wisatawan atau sahabat EXP pun bisa menaiki setiap tingkatan air terjun hingga ketingkatan paling tinggi. Debit air pun tak begitu besar, sehingga sangat bersahabat bagi para pengunjung. Saat menaiki tingkat demi tingkat, tetaplah berhati-hati karena tebing yang terkena air cukup licin saat dipinjak sahabat EXP. Air yang terdapat pada air terjun pun sangat jernih, segar dan juga alami. Sahabat EXP bisa menikmatinya dengan memandi atau merasakan sensasi guyuran air yang jatuh. Saat berada di tingkat paling atas, sahabat EXP bisa menikmati panorama dari ketinggian yang sungguh indah. Alam yang masih lestari dengan berbagai jenis tumbuhan hijau, berpadu dengan air terjun eksotis menjadi sebuah komposisi yang sempurna. Nah, sayangnya sahabat EXP, keindahan yang dimiliki air terjun Talang Kemulut tak sebanding dengan fasilitas pendukung wisata. Dikarenakan jauh dari permukiman, sahabat EXP lebih baik persiapkan terlebih dahulu perbekalannya, yang bisa dibeli di permukiman warga atau membawa dari rumah. Air terjun Talang Kemulun terletak pada desa Talang Kemulun, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci. Nomor 5, Air Terjun Segerinci Air terjun Segerinci memiliki ketinggian yang mencapai 70 meter, serta lebar pancuran 6 meter. Air terjun yang memiliki aliran sungai di bawahnya, dengan air jernih dan juga kedalaman sekitar setengah meter yang bisa digunakan untuk tanding. Bersumber dari sungai Siyau yang berbulu di Gunung Masurai. Membuat air terjun ini memiliki air yang sangat jernih. Saking jernihnya, sahabat EXP juga bisa langsung meminumnya tanpa dimasak terlebih dahulu loh. Keindahan air terjun ini seolah semakin lengkap, dengan keadaan alam yang masih terjaga, serta tebing-tebing menculang yang juga dipenuhi tumbuhan. Nah, sahabat EXP akan benar-benar dimanjakan dengan panorama yang ditawarkan. Nah, jika sahabat EXP hobi hunting foto nih, apalagi untuk mengabadikan panorama alam, sahabat EXP bisa berkeliling di sekitar air terjun, serta mencari spot dan juga view yang menarik untuk menjadikan spot foto. Nah, apalagi sahabat EXP yang akan merit. Dan tentunya sangat menarik dan berkesan, bahwa sahabat EXP melakukan pemotretan foto di wedding di alam terbuka. Nah, kurangnya perhatian pemerintah setempat. Akan air terjun segerincing membuat fasilitas yang bisa ditemukan pun masih sangat minim. Jadi, sahabat EXP persiapkan apa saja yang dibutuhkan dari rumah sebelum berangkat ya. Air terjun segerincing berlokasi di Desa Tuo, Kecamatan Lembah Masudai, Kabupaten Marangi. Nomor 4, Air Terjun Renah Sungai Besar Air terjun renah sungai besar memiliki ketinggian mencapai 30 meter, serta terdapat kolam alami di bawahnya. Sehingga cukup aman nih bagi sahabat EXP untuk berenang atau sekedar mandi di kolamnya. Air pun cukup jernih dan juga segar. Lelah yang ditapas saat perjalanan menuju air terjun, serasa hilang deh sesaat berendam di bawah air terjunnya. Jika sahabat EXP berkunjung ke air terjun renah sungai besar, sahabat EXP akan diperlihatkan sebuah fenomena air terjun yang cukup menawan. Lengkap dengan gemuruh air jatuh dari tebing. Di sini, sahabat EXP tentu bisa sepuasnya menikmati air terjun dengan mandi dan juga berenang. Airnya yang jernih serta segar mampu mengembalikan semangat dan juga merelaksasi tubuh. Untuk pemandangan di sekitar air terjun yang dipenuhi dengan pepohanan hijau, nampak asli serta menambah keindahan air terjun tersebut. Air terjun renah sungai besar bertempat di desa Renah Sungai Besar, Kecapatan Limbur, Lubu Kumpuang, Kabupaten Bungo. Nomor 3. Air Terjun Dukun Betua Lokasi yang tersembunyi serta pejuangan yang cukup mengelahkan. Tak membuat pengujungnya patah semangat lho. Air terjun Dukun Betua memiliki ketinggian mencapai 100 meter, memiliki debit air yang cukup deras sehingga dari jarak cukup jauh pun, keperatan airnya dapat membuat basah para pengunjung. Sahabat EXP dapat mandi dengan air yang sangat jernih dan juga menyegarkan. Tetapi ada yang harus diperhatikan, jangan bermain air langsung di bawah jatuhnya air, karena tingginya air terjun ini menyebabkan air yang jatuh cukup kencang, dan membahayakan bagi sahabat EXP di bawahnya. Untuk sungai yang berada di dekat air terjun menjadi tubuhnya habitat beberapa jenis ikan, sehingga sahabatnya EXP diperbolehkan mencari ikan di area air terjun. Dan syarat tidak boleh merusak lingkungan dan menggunakan cara tradisional, seperti memancing, nukah, pungkat, dan juga lainnya. Untuk fasilitas belum selengkap pada objek wisata umumnya, terdapat area parkir dan juga warung makanan di sekitar rumput iman warga. Maka dari itu, objek wisata air terjun Duku Betuah menjadi rekomendasi bagi sahabat EXP yang suka berpetualangan. Terletak di desa Rantau Suli, kecamatan Sungai Tenang, Kabupaten Merangir. Nomor 2. Air Terjun Telun Berasap Air terjun Telun Berasap merupakan salah satu air terjun paling populer yang ada di Kabupaten Kerinci. Air terjun ini memiliki ketinggian mencapai 50 meter, dan air yang berasal dari Danau Gunung Tujuh. Danau Gunung Tujuh juga merupakan danau yang berada di dataran tinggi Kerinci dan menjadi salah satu danau tertinggi di Asia Tenggara. Nah, berbeda dengan air terjun lainnya yang ada di Jambi. Air terjun satu ini memiliki keistimewaan yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Tingginya debit air yang jatuh mengenai bebatuan, membuat semacam percikan air yang terlihat seperti asap loh. Hal ini pula yang menjadi asal-usul penamaan air terjun Telun Berasap. Untuk daya tarik lainnya yang dimiliki air terjun ini, kalau sahabat EXP beruntung waktu yang tepat dan juga cerah, maka sahabat EXP akan disuguhkan dengan fenomena keindahan pelangi yang menakjubkan. Oh iya, sahabat EXP percaya atau nggak percaya, konon terdapat sebuah goa yang terdapat di balik air terjun. Dan derasnya di ketinggian debit air, tak pernah ada satu orang pun yang berani memasuki goa tersebut. Selain itu, tebing yang terjal dan juga medan ekstrim menjadi penghalang bagi setiap orang untuk memasuki ke dalam goa. Percayakah sahabat EXP? Puls di kolom komentar ya! Untuk fasilitas yang dapat sahabat EXP temukan pada tempat wisata ini sebenarnya cukup lengkap. Seperti area parkir, pondok peristirahatan, dan juga warung di sekitar pemukiman. Tetapi masih ada beberapa fasilitas sudah tidak terawat. Nah, perlu dicatat nih, untuk alamat air terjun Telun Berasap terletak di desa Telun Berasap, kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci. Nomor 1, Air Terjun Pancarorayo Air terjun Pancarorayo merupakan air terjun tersembunyi dan tertinggi loh di Kerinci. Tinggi air terjun ini adalah 150 meter. Air terjun ini terlihat sangat indah dan latar belakang bukit yang terlihat hijau dan juga bebatuan yang kokoh. Air terjun ini masuk ke dalam kawasan Taman Nasional Kerinci sebelah. Daya tarik yang dimiliki air terjun adalah hujan embun yang dihasilkan dari air yang jatuh dari ketinggian 150 meter. Embunnya pun terasa dari jarak 2 meter dari lokasi. Karena air terjun ini sangat tinggi, maka sahabat IASP harus memutar kepala jika ingin melihat ke atas. Nah, menariknya lagi, air terjun yang sebelumnya berasal dari danau nih. Nah, kalau yang satu ini, airnya yang dihasilkan bersumber langsung dari mata air Gunung Raya. Selain itu, sahabat IASP dapat menyegarkan badan dengan berenang di kolam yang ada di bawahnya air terjun. Di balik keindahannya juga ternyata ada beberapa kisah mistis dan juga misteri yang menyelimuti air terjun ini loh, sahabat IASP. Ribuan tahun lalu, terjun ini adalah tempat mandinya tujuh bidadari. Hingga saat ini, berdasarkan informasi ada beberapa orang yang pernah menjumpai sosok wanita. Yang mengenakan baju warna merah loh, sahabat IASP. Tentu masih ada beberapa kisah mistis lainnya. Menurut sahabat IASP, bagaimana dengan cerita tersebut? Tulis di kolom komentar ya. Sedangkan untuk lokasi objek wisata ini berada di desa Kutotowo, kecamatan keliling Danau, Kabupaten Kerinci. Nah, itu dia sahabat IASP, tujuh air terindah di Jambi yang menakjubkan. Untuk harga dan juga ketentuannya, sewaktu-waktu bisa berubah. Jadi, pastiin sahabat IASP cek and recek dulu ke site atau kontak personnya. Sebelum Bromin pamit, kira-kira destinasi wisata mana lagi nih yang cocok untuk Bromin bahas di segmen tujuh wisata paling-paling? Langsung tulis di kolom komentar ya. Lalu, bantu support Bromin juga dengan cara like, subscribe, dan klik lonceng di sampingnya. Agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Karena Bromin bersama tim channel IASP akan selalu meliput tempat-tempat wisata yang ada di Nusantara. Dan tentunya akan upload setiap harinya loh. See you in the next video. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax